Anaknya Sopo ingin bahas ini. Ibu yang bawa airan. Bawa airan yang bawa airan. Bawa airan yang bawa airan. Ketujui anakmu keblok. Anakmu kata kau nujuin dahsyian. Anaknya digeserin ya bah. Anaknya. Tangi tangi. Tangi tangi. Kau nujuin bokmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jumpa lagi dengan channel kami hari ini. Kami bersama Mbah Gimin. Mbah Gimin rasa bersyukur. Sapinya terhindar dari PMK. Saya baru berani ngomong bahwa itu penyakit mulut dan kuku. Kami selama satu bulan itu. Memperbaiki kondisi tubuhnya. Kesehatan tubuhnya bukan untuk virusnya. Begitu saya lihat di mulutnya. Itu ternyata kalau. Mungkin manusia itu. Banyak luka lah. Di mulutnya. Jadi panas dalam lah istilahnya. Tapi itu. Menurut. Para praktisi. Para ilmuwan. Itu memang virus. Nah. Kenapa kami. Sebetulnya kami tidak. Tidak berani. Aslinya tidak berani. Untuk mendekati ke kandang tersebut. Kita jangan bilang tentang kandang. Kandang tidak melalui persyaratan. Tapi ini kondisi yang. Bah Gimin saat ini. Ya baru saya tergerak. Sebagai tetangga tergerak untuk mencoba. Sebelumnya saat kami mencoba. Satu bulan itu. Ayo kita. Diobati. Tapi pengobatnya bukan untuk virusnya. Tapi untuk kondisi imunnya si sapi. Bahannya dengan jamu. Mungkin masyarakat. Pada umumnya para peternak itu sudah. Bisalah melakukan itu. Itu. Itu salah satu contoh yang kami perbuat. Ini selama satu bulan. Sebelumnya. Saya cerita ke Mbah Gimin. Bahwa si sapi ini sudah kena. Tapi saya tidak berani. Mengatakan bahwa itu virus. Tidak. Karena takut. Kondisi Mbah Gimin ini. Kaget. Gimana cara semuanya. Salah satunya. Ini sudah membuktikan bahwa. Si sapi tersebut. Sudah senang makan. Ya Mbah. Ya. Dan yang paling saya suka. Sembilan. Sembilan pentingnya susunya. Nah. Baru. Dua hari ini. Sampai dua hari ini Mbah. Baru. Melahirkan. Dan yang saya tergerak untuk membantu. Saya bukan ahlinya. Saya bukan apa-apa. Tapi. Mencoba. Dengan ternaknya. Pak Gimin. Pak Gimin bursah. Ayo Mbah. Goleh. Jamu. Tapi ada satu pemirsa. Jadi teman-teman peternak dimana saja berada. Seandainya. Punya hewan. Ternaknya. Terserang. Terjangkit itu. Kita tidak bisa. Apa-apa. Tapi. Berusaha. Secara sosial. Kembalikan ke alam. Dengan jamu. Seadanya. Ya. Udah. Biasalah. Punyit kencur temulawak ya Mbah ya. Tapi. Punyit kencur temulawak. Terus. Godong jarak. Gak leso. Godong jarak aja. Gak usah Mbah. Karena itu. Godong jarak itu ada. Getahnya yang bikin. Luka. Jadi. Pak Agimin sudah. Tidak menggunakan lagi. Godong jarak. Jamu biasa saja. Dan. Telor ya Mbah. Telor. Telor apa Ibu Mbah. Telor bebek. Telor bebek. Nah. Ini. Anaknya kemarin. Sudah. Lahir. Jam 6. Tepat. Dan. Lihat. Di. Sekitar hidung. Dan mulutnya. Dia sudah. Bebas. Dari virus tersebut. Nah ini. Makanya seperti ini. Jadi. Jangan. Jangan. Panik. Seperti Mbah Gimin. Saya bisa merasakan pemirsa. Giman. Ah. Namanya Giman. Jadi. Namanya. Giman. Jadi. Dia sudah. Sudah. Normal. Dan. Baturnya. Jadi. Hari-harinya kemarin. Saya sempat grogi. Karena. Hari-harinya belum keluar. Keluar. Apa yang perlu dilakukan. Karena. Untuk. Untuk. Petugas hewannya itu. Jauh. Enggak Mbah. Untuk. Marani Wong. Jauh. 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 Inilah hasil karyanya Mbah Gimin. Lewat. Pengobatan secara tradisional lewat camu. Mbah. Jadi, sudah satu bulan ini. Disk Elmo bagi min. Sedino. pinggiru mbak jamu nih dua kali pagi sama sore malam selain jamu itu apa mbak kencur telur dikasih telur telur bebek ya sampai 10 55 sekali ngasih 5 isu 5 minumnya hebat perasaannya ya apa mbak sekarang mbak Dimin saya berani bercerita tentang bahwa itu penyakit mulut dan kuku nah saya kisahnya jadi intinya kita hanya bisa indikasi begitu dikasih alkohol begitu di kecuritlah alkohol kalau dia ngejut berarti tidak ada yang luka begitu dia menengai berarti sudah sembuh karena kondisinya seperti gini kita tidak bisa ngecek secara kasat mata jadi bagi teman-teman praktisi atau mungkin siapa saja yang di bidang kesehatan hewan kami hanya bisa berusaha tapi ini juga belum 100% terada yang di kuku nah dia masih masih ada yang belum sehat pulih lah sebenarnya pulih tapi dari makannya pemerintah lihat hasil kaya mbak Dimin selama satu bulan sembarang dimakan dan kemarin mbak saya lihat kok ada godong pring itu anunit dulur anunit hari-hari jadi memang ada daun bambu saya masih inderawasi saya kaget kenapa harus dikasih daun bambu saya enang anunit saya enang lahir anunit dulur jadi yang dimasuk dulur itu hari-hari jadi hari-harinya masih tertinggal sampai berang jam mbak dari mulai jam 6 ya jam 6 daun mbak 2 jam oh jadi 2 jam setelah anak lahir terus ininya masih ada di dalam nah saya juga tidak bisa saya sambil nunggu jam 8 begitu dia makan daun bambu itu dia makan dengan rakusnya saya sudah lega bahwa itu ternyata itu adat orang jawa ya orang jawa supaya batu remetul jadi tepat jam bambu mbak matur jam 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 9 jam 9 sekitar jam 9 keluar keluar kondisi sehat ini anaknya sudah nyusunya sudah ini ya normal sudah normal jadi ini sesu obatnya itu mau dikasih sekarang tinggal 2 ya 1 atau 2 2 jadi setiap hari tetap begitu jamu dikasih dikasih antibiotik sekarang sudah turun menjadi 2 2 putir ya mbak ya kiro-kiro mbak uingi sing rong dino iki nanti piro mbak sing rong dino telung telung plek telung plek kali berapa jadi memang disini tidak ada bukan daerah peternak tapi hanya mbak gimin yang memang ingin punya ternak akhirnya dia dari gaduh sekarang sampai punya sehat jadi dia rasa bersyukur habis ini saya pakai sarung berdua ini mengundang warga setempat rasa syukur dilakukan dengan nasi kuning ya namanya ikumau gimana ya ayman ya itu ya waktu cek ngundung jeloh ini jadi jeloh itu pusing perat tekanan pastinya pak gimin itu dari 1 bulan kemarin sebelum barat sampai hari kemarin itu pusing pak gimin itu ya takutnya ya masih jadi yang video kemarin pada pertama itu lagi lagi berat-beratnya itu berat-beratnya pada saat malam begitu saya kasih tahu bahwa itu antibiotik diminumkan yang ada dihitung yang dihidung keluhannya itu langsung disemprot pakai alkohol anakmu jandung jui blok anakmu jandung jui pulung lono detik nengah dulu ya wih susun ini lho kok buat ya jadi kita lihat jadi kita jadi dari hidungnya kemarin dari hidungnya kemarin dia banyak yang merah terus dia ini banyak putih-putihnya jadi itu mungkin panas dalam dalam lah jadi anak dalam jadi lihat dari posisi hidungnya sudah normal nah yang di kuku yang di tengah itu mbah sebenarnya mbah yang di gapitnya itu dia masih di tengah dia masih setiap hari disiram pakai alkohol ya diobati ini anaknya normal tapi enggak tahu anaknya sopo yang ingin bahas ini orang ibu mbah ireng mbah ireng mbah jadi susunya itu yang disana itu ada empat disini jadi susunya ada sembilan nah ini yang menjadi istimewa jadi wah itu itu menanyi anaknya oh itu anakmu keblok anakmu katakan anaknya digeserin ini mbah anaknya tangi-tang tangi tangi-tang kan tujuin mbah ini anaknya malam ini kita diteruskan untuk mengambil dokumentasinya agar berbagilah dengan sesama peternak dan ini yang istimewa ada pentilnya itu sembilan 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 jadi ini jadi kalau dari logika nih bahwa sapi yang ini itu bagus mbah api api jadi dari hidup makannya sudah normal anaknya sudah tidur mungkin itu pemirsa malam ini kami sudah berbagi dengan mbah gimin semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam